Nah, mungkin sudah menjadi ketentuan Tuhan bahwa pada tanggal 4 April pun bertepatan dengan hari kelahiran Haji Muhammad Yoshitomo selaku owner Pantai Lamaru. Sayangnya, sepertinya belum pernah terjadi laksanaan perayaan ulang tahun antara Rumah Sakit Umum Pertamina dan Haji Muhammad Yoshitomo. Oh, siapa tahu pada tahun depan akan lebih seru lagi sekiranya acara ulang tahunnya diadakan di Pantai Lamaru bakar-bakar ikan atau kambing guling sambil menyanyi dan menari. Sudah dipastikan heboh. Terima kasih telah menonton! Di tepian Pantai Lamaru rasa dingin tidak terlalu tajam menyengat hingga ke dalam sum-sum takarannya pas. Satu kesejukan alamiah disebabkan hembusan angin yang ditiupkan dengan lembut sambil menikmati santapan malam. Satu kenikmatan seakan teramat sulit diucapkan dengan kata-kata kecuali puji syukur kepada Allah sang pemberi kebahagiaan maha pengasih halagiri maha penyayang. Demikianlah yang dirasakan pada setiap peserta kemping. Wajah-wajah terlihat ceria dari rombongan rumah sakit umum Pertamina saat mana berkemping. Menikmati suasana Pantai Wisata Lamaru. Acara Refresing Ria benar-benar dihayati sepenuh hati. Melepas segala kepenatan disebabkan setiap hari disibukkan dengan tugas melayani pasien beragam rupa penyakit. Dari tingkat ringan hingga penyakit berat semua ditangani secara serius. Antara dokter, perawat, petugas, dapur, dan lain-lain memiliki keterikatan kerjasama yang baik. Sehingga rumah sakit umum Pertamina cukup dikenal dan diakui sangat bagus pelayanannya. Acara kema bersama pun cukup dipandang penting bagi kalangan instansi rumah sakit Pertamina. Untuk lebih memperkuat jalinan keakrapan dan meningkatkan hubungan kekeluargaan antar karyawan. Menyatukan batin dan diharapkan rumah sakit umum Pertamina Balikpapan semakin terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dan menjadi rumah sakit pilihan terbaik bagi masyarakat Balikpapan khususnya Kalimantan Timur pada umumnya. Rumah sakit Pertamina Balikpapan salah satu rumah sakit paling tua apabila dibandingkan dengan yang lainnya yang ada di Kalimantan Timur. Kalau meruntut sejarah rumah sakit umum Pertamina Balikpapan, perintisan berdirinya sudah dimulai sejak tahun 1949 diprakasai oleh Petarsche Petroleum Matschaffee atau BPM. Di masa itu bernama rumah sakit BPM. BPM adalah perusahaan minyak milik kerajaan Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda termasuk di Balikpapan, anak, dan perusahaan Royal Dutch Sale. Selang beberapa waktu kemudian, tepatnya tahun 1957, berdiri PT Pertambangan Minyak Nasional Indonesia atau PT Permina. Merupakan perusahaan minyak pertama bersifat nasional, berimbas pada diambil alihnya semua perusahaan Belanda di Indonesia sekaligus seluruh asetnya. Pada tahun 1968, PN Pertamin dan PN Permina merger menyatu menjadi PN Pertamina. Selanjutnya, pada tanggal 4 April 1987, Rumah Sakit Umum Pertamina Balikpapan diresmikan oleh Direktur Utama Pertamina. Nah, mungkin sudah menjadi ketentuan Tuhan bahwa pada tanggal 4 April pun bertepatan dengan hari kelahiran Haji Muhammad Yoshitomo selaku owner Pantai Lamaru. Sayangnya, sepertinya belum pernah terjadi laksanaan perayaan ulang tahun antara Rumah Sakit Umum Pertamina dan Haji Muhammad Yoshitomo. Siapa tahu, pada tahun depan akan lebih seru lagi sekiranya acara ulang tahunnya diadakan di Pantai Lamaru, bakar-bakar ikan, atau kambing guling sambil menyanyi dan menari. Sudah dipastikan heboh. Tujuan utama Rumah Sakit Pertamina Balikpapan atau RSPB didirikan untuk memberikan jasa layanan kesehatan bagi para pekerja dan keluarga Pertamina yang bekerja di Balikpapan. RSPB pada awal pendirian dikelola oleh UP5 Balikpapan, mengingat bahwa Pertamina hanya akan bergerak pada bisnis. Intinya saja yaitu pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi. Maka Pertamina melepaskan segala bentuk kegiatan rumah sakit yang secara tidak langsung berhubungan dengan bisnis paling utama. Pertamina pun menggandeng yayasan tabungan pegawai Pertamina berubah menjadi PT Pertamina Saving Investment dan kemudian menjadi Pertamina Dana Ventura. Mendirikan anak perusahaan untuk mengelola kegiatan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, poliklinik, serta Akademi Keperawatan atas nama Perseruan Terbatas Rumah Sakit Pertamina yang disingkat PT RSPP. Pada tanggal 21 Oktober 1997 berikutnya, pada bulan April 1998, pengelolaan RSPP diserahkan pada PT RSPP pada tanggal 4 Juli 2002. PT RSPP berganti nama menjadi PT Pertamedica. Di bawah pengelolaan Pertamedica, Rumah Sakit Umum Pertamina Balikpapan telah berkembang menjadi rumah sakit pilihan masyarakat Balikpapan dan menjadi salah satu rumah sakit rujukan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan lagi-lagi, Pantai Wisata Lamaru menjadi pilihan untuk menyimpan catatan sejarah digital tersendiri bagi rombongan dari Rumah Sakit Umum Pertamina Balikpapan. Dan akhirnya, antara Rumah Sakit Pertamina dan Pantai Wisata Lamaru sama-sama menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Timur, masyarakat Indonesia, dan dunia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!